Intro Ini mana? Ini bareng, jangan-jangan kita jodir Jodir di tangan odir Disini pasti nih ya Lu percaya sama gue disini Enggak, gue juga yakin gue disini Tapi mana nih tadi mencari-cari gak ada terus Jangan pantang menyerah tuh, aduh mah kalau lu terus Kejaan nih Abis ini mana-mana juga di setiap suatu gue udah cari-cari gak ada Dik boleh gak dik? Gue juga merisi sebetulnya Hai followers ketemu lagi bersama kita berdua, aku Detektif Pesat Poin Fisik Aku Detektif Kaca Pembesar Dwi Andiga Tentunya kita di follow artis, gak asyikan follow aja Ngapain? Rambutan lain di sebelah Kok dia ketawa sendiri sih? Ketawanya siapa? Ya Dia ketawa Dia ketawa Dia ketawa nih kak Hai Sapa Aku Sapa nih Hai Sapa, apa kabar? Ini waktu temen aku waktu SMA Hey, how are you Sapa? Hai, nice to see you Sapa kamu lagi sendirian aja? Bolehkah saya duduk bersama Sapa disitu? Boleh, kita mau follow kamu boleh ya Biar kita Inggrisnya lancar Eh mohon maaf, ini Sapa bintang tamu bukan guru les Bahasa Inggris Aku bisa kok jadi guru les Really? Boleh Oh ya Oke Sapa apa kabar? Hai Aku baik Kegiatannya apa aja sekarang Sapa? Aku sekolah Mas berapa sekarang? 13 So, gimana Bastian? Bastian must tidur Kenapa gak dibangunin sih? Ini nanti kerja jam 1 Semalam habis jalan-jalan ya? Sama Bastian Iya How do you know? Ya, I know I ngintip Kok hubungan kamu sama Bastian itu memang sangat mencuri perhatian publik banget gitu ya Karena kemarin juga sempet heboh banget pemberitaan Dimana Sapa dan juga Bastian ini ribut di garasi Bukan ribut Ampe teriak-teriak gitu Iya, ampe banget itu beritanya Nih, lihat nih artikelnya ada Nih, ada artikelnya Sapa! 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 Oh cek ya Masalahnya apaan tuh ribut begitu tuh? Itu ribut, jadi disitu tuh semua keluarga aku ada Keluarga, ada kakak aku Ehm Kamu berdua sama ada my cousins juga Terus ada cousins-cousins yang babes juga Ada kakak-kakaknya Kita dikumpul disitu rame-rame dibawah Itu di basement Yang teriak tuh sebenernya bukan aku, itu kakak aku Masa sih? Tapi kok Tapi kok Itu kakak aku yang beritanya Oh, coba rekat aku Bahwa sebenernya tuh ngambil ikit rambutnya Kan dia gini Oh, rambutnya kan godrong ya Oh, jadi Gak ada yang berantem Jangan, jangan, jangan negatif bulu Menina orang Kalo ini bercanda doang ya Tapi teriak-teriak Nah kalo kita ngomongin soal cinta nih ya Seberapa cinta kamu sama Bastian? Dari satu sampai sepuluh Sepuluh Wow Berarti cinta banget ya He's more like a best friend to me too Berarti sepuluh? Oh, so sweet banget Sayang banget kamu ya Ini kayak kakak Ini kayak best friend He's really close to my family too Tapi ngomong Bunda Sarita udah setuju nih Udah merestui hubungan kalian Betul banget mereka Sekarang kalo misalkan aku pergi Mereka makan bareng Wow Bastian manggil mama apa? Bunda Bunda? Oke Suka ga dengan sosok anginya Bastian? Suka banget Suka banget ya? Tidak Berarti ngomong-ngomong aku punya foto kamu Ini sama accava tuh Tuh romantis banget tuh Liat nih, nyender Tapi walaupun ya Kamu suka memposting foto-foto masa bersama Bastian gitu Ternyata dari apa yang pernah kamu posting itu Ini menunggu banyak komentar dari parah konneti Dan mungkin ada yang support Tapi ada juga sebaliknya nih Kita bacain ya Boleh Ini salah satu komentar dari konneti Jangan terlalu cinta dan sayang, ntar sakit hati lho. Maksudnya jangan terlalu sayang, mungkin takut sakit hati gitu kalau nggak jadi. For me it's fine because like love you have to go to kain sih. But if you don't feel about it, I don't feel about it. Mas ini juga ada komentar dari Poneeti juga nih. Jangan sering upload foto sama Mbak Stian. Ini kenapa ya orang yang upload foto sama mereka? Kasihan nanti kalau udah putus, sibuk. Hapus-hapusnya, oh itu mungkin maksudnya gimana tuh. Nggak bakal delay juga deh kayaknya dari. Kamu nggak akan pernah nge-delay foto-foto walaupun sama mantan kamu? Ya, that's the past gitu lho. Tapi Safa gimana sama orang tua sekarang hubungannya? Baik. Baik, sama Bunda baik. Maaf ya maaf, kan Bunda Sarita, Papa Haris ya. Masih komunikasi baik sama Papa Mak. Aku sama Bunda? Of course, karena dia kan sabar tangguh juga. Oke. Tapi I cut ties when I die. Kenapa? Um, it's just not good for me anymore. Ada ini juga nih, artikel. Nih, ada sosok-sosok dari Paris, diduga check-in bareng sama Mbak Stian Still. Kamu kan suka check-in? Aku aku kesel nih sama orang-orang. Hotel kan nggak cuma ada kamar ya. Itu aja fotonya siang, itu jumlah satuan. Itu aku sama Babas, aku gini nanya. Swimming pool-nya buka nggak for public. Aku bawa Roma. Roma sama cousin-cousinnya Babas itu ada di belakang itu. Aku tau yang foto ini tuh janitor. Jadi, klarifikasi dari pemberitaan yang ada adalah kamu dateng check-in di hotel. Tuh maksudnya bukan check-in di hotel menyewa ruangan atau kamar, tapi di situ check-in untuk berenang ya. Aku di reseptalist nanya. Terus kumpul-kumpul ya. Aku juga sempet melihat di artikel. Kalau katanya Safa sempet pengen bunuh diri ya. Udah, pernah. Aku tulus, aku nyobain dua. Aku coba empat kali. Empat kali bunuh diri kamu yang coba. Tapi apa sih yang membuat kamu akhirnya sampai se-depressed itu untuk? Aku kayaknya terlalu overthinking. Aku kalau misalnya gini, mikirin sesuatu nggak bakal bisa stop. Kecuali masalahnya selesai. Kalau misalnya masalah keluarga, kan aku nggak bisa ngasain. Ada apa yang aku bisa lakukan tentangnya. Iya, di luar dari kontor kamu ya. Iya, exactly. Bunda. Bunda selalu gini. My diary, my psychologist, everything. She's a real. Segala-galanya. Segala-galanya. Banget. Apa yang buat kamu akhirnya? One day, aku pengen menjadi seperti mama. Dia nggak pernah nangis depan anak-anaknya. Yang aku kagum, dia selalu ada positive thinking. Whatever happens. Sapa, bener dong. Punya pacar seorang penyanyi. Iya kan, Sebastian kan penyanyi nih. Bukan semantan boy band, ya kan. Yuk kita ajak ke situ aja. Yuk kita nyedi di situ. Itu ada sedikit lekaman. Pokoknya kamu harus nyanyi. Mau kan? Mau! Ayo! Kalo yang jawab sih. Ayo, Sapa, let's go. Sapa, yuk kita ke sedikit lekaman nih. Oke, followers kalau misalnya kamu menemukan masalah, Ingat ya, satu hal kamu nggak sendiri. Lakukan apa aja yang bikin kamu happy. Salah satunya adalah dengan nyanyi. Salah satunya lagu ini juga bisa menghilangkan depresi. Musik! Geregetanku sungguh padamu. Ingin cepat balesan hatiku. Ketulusan rasaku padamu. Jangan bales lo ye. Kau jadikan itu permainanmu. Cintamu itu hoak, sayangmu itu hoak. Gini kau tercihut sama cewek saling palu. Cintamu itu hoak, sayangmu itu hoak. Ternyata kau busuk sama kayak playboy festu. Udah-udah-udahan lagunya udah-udah-udah. Sekarang request deh. Kamu ini karena kebetulan hostnya Paul Artis tuh serba bisa semuanya. Iya, kita mau detail. Iya, mau lagu apa? Ini kita nyanyiin lagu bunga. Kau bukan alu miru, perut debu dan tusan, ku memandangi semua gambar diri, kecil bersih perlu ternodakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.